Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel purnama grisale channel yang berita tentang tutorial mata pelajaran informatika dan juga vlog keluarga baiklah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara melakukan perubahan PAK konvensional ke PAK integrasi sesuai dengan permainan pan rb nomor 1 tahun 2023 Oke langsung saja kita ke tutorialnya jadi ini adalah beberapa panduan yang saya dapatkan dari tim penilai tingkat kabupaten jadi langkah yang pertama login ke disepakati milik user dinas pendidikan ya dengan link ya dengan link disepakati.pkn.go.id garis mengiring login jadi ini eh dilakukan oleh golongan a maksudnya untuk golongan 3A sampai dengan 4A ya kalau yang untuk golongan 4B ke atas itu menggunakan aplikasi simpakin ya simpakin jadi berbeda yang untuk panduan kali ini adalah disepakati ya untuk golongan sekali lagi untuk golongan 3A sampai dengan 4A dan ini bisa di bisa login ini dengan menggunakan akun user miliknya dinas pendidikan atau yang ditunjuk ya ya langsung saja ke slide berikutnya ya selanjutnya setelah berhasil login akan muncul tampilan dashboard seperti ini ya kurang lebih seperti ini saya usahkan selamat datang dan seterusnya kemudian pilih menu input ya pilih menu input jadi setelah muncul dashboard ini di bagian sebelah kiri ini ada menu ya silahkan klik menu input Hai selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini ya cari data pegawai silahkan dimasukkan nomor NIP pegawai pegawai yang akan dimasukkan nilai packnya atau di integrasikan setelah dimasukkan nilai PIP dimasukkan NIP kemudian klik cari selanjutnya akan tampil seperti ini tampilannya ya tampilannya seperti ini akan muncul nama terus stasinya dari mana user unit kerja dimana nanti muncul di sini setelah muncul kayak gini kemudian klik ini ya lihat biodata diklik lihat biodata Oke selanjutnya ya Hai akan muncul biodata guru yang bersangkutan ya kemudian klik submenu penetapan angka kredit jadi di sini muncul data yang bersangkutan kemudian klik sebelahnya ya sebelah ini tab sebelahnya ini penetapan angka kredit Hai selanjutnya ini eh akan muncul menu pengisian pak lama ya pindahkan nilai pak lama sesuai kolom yang tersedia nilai pengembangan profesi adalah jumlah dari nilai ini ya jadi eh Hai apa namanya Hai dimasukkan disini semuanya ya pak lama baru ini ya ini sesuai dengan pak atau SK paknya lembar pak paknya yang sudah dimiliki diisi semua disini kemudian disini ada keterangannya nanti ya petunjuk diisi hanya dengan angka saja ya jadi nggak boleh yang lainnya dan jika ada desimal tanda koma diganti menjadi menjadi tanda titik nah seperti ini ya contoh misalkan 10.456 ditulis menjadi 10.456 ya seperti itu ya caranya Hai kemudian kalau sudah Hai diisi pastikan ya dipastikan jumlah akhirnya itu sesuai dengan dokumen pak yang lama di sini ini ya maksudnya misalkan dengan pak lamanya ya pak lama Oke kalau sudah dan klik menu ini choose file ya choose file untuk memasukkan pak lama ya scan pak lama dalam bentuk PDF dengan ukuran size-nya ukuran file-nya itu maksimal 1 mb ya Hai ya jadi itu Hai mulai disini masa penilaian diisi sesuai dengan masa penilaian paknya tadi lupa ya dan disini tidak bisa diisi ya udah bisa dirubah ini sesudah dari sananya ya sudah Hai dari sana ya Hai ke selanjutnya setelah diunggah klik lanjutkan ya setelah ini pilih file diunggah tadi klik lanjutkan Hai berikutnya Hai akan muncul tampilan seperti ini lagi ya tampilan seperti ini lagi pastikan nilai akhir sudah sama dengan penghitungan pak jika tidak sama klik ubah data ya kemudian jika sudah sama klik proses hitung Hai jadi kalau sudah sama bener-bener sama itu bisa diklik proses hitung ya kalau atau mungkin masih salah bisa diklik ubah data Hai kemudian yang langkah terakhir ini inilah hasil proses penghitungan pak kok Hai pak integrasi jadi pak lama ke pak integrasi nanti disini ada keterangannya ya ada pak lama atau konvensional Hai nanti ada pak integrasi jadi Hai dilihat dari jumlah ini besarnya jumlah ini akan berbeda antara yang konvensional atau yang lama dengan angka kredit yang integrasi yang terbaru Hai nah disini nanti akan banyak sekali juga eh angka-angka yang lainnya perinciannya bisa dilihat atau dicoba sendiri Hai oke terima kasih semoga bermanfaat Hai jangan lupa selalu ya dukung channel ini dengan cara like comment share dan tentunya subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai